Halo koncok-koncok, kembali lagi di channel saya Sesuai dengan judul, saya disini akan memberikan tutorial bagaimana Cara mencairkan BPJS Ketenaga Kerjaan Lewat aplikasi smartphone Android kalian Oke, yang pertama kalian harus menyiapkan surat-suratnya Atau syarat-syaratnya Syaratnya apa aja? Yang pertama itu adalah Anda sudah berhenti bekerja Atau di PHK, atau Risen Terus, yang kedua Anda harus mempunyai kartu BPJS-nya BPJS Ketenaga Kerjaan Nah, itu paling penting Terus yang ketiga adalah Paklaring Ngomongnya susah banget Paklaring Apa itu Paklaring? Paklaring adalah surat pengalaman kerja Atau surat keterangan Berhenti bekerja Dari tempat Anda bekerja sebelumnya Terus, yang keempat adalah KTP atau SIM Nah, terus ada lagi yang terakhir itu Eh kok yang terakhir, masih ada dua lagi Terus yang kelima adalah Kartu Keluarga atau KK Terus yang keenam Yang keenam adalah buku tabungan untuk pencairan Dan JHT Anda, jaminan haritua BPJS Ketenaga Kerjaan Anda Terus yang ketujuh adalah kalian fotokopi semua Surat-surat atau syarat-syarat Eh kok syarat-syarat Surat-surat dari yang di atas tadi Nomor 1 sampai nomor 6 tadi Fotokopi semua Terus, habis itu Kalian download aplikasi di Playstore Yang namanya itu BPJS TQ Nah, ini Kalian download Di BPJS Q ini Ketika saja BPJS TQ Langsung pencarian Nanti akan muncul Nah, BPJS TQ Nah, ini langsung kalian download Berhubung ini saya sudah mendownload Jadi saya tinggal buka saja Oke, oh iya teman-teman Ini satu hal yang Jadi Syarat pencairan BPJS-nya Pastikan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenaga Kerjaan kalian Sudah tidak aktif Jika masih aktif Itu tidak bisa Harus misalnya kalian resign Itu 1 bulannya Atau 2 bulan 1 bulan setelah Anda resign Baru bisa dicairkan Jadi nunggu tidak aktif dulu Oke, tampilannya seperti ini ya Konco-konco Nah Pertama Kalian masuk Login Nah, berhubung saya sudah login Atau sudah register Jadi saya tinggal Masukkan emailnya Dan kata satinya Jika konco-konco belum Register Silahkan masuk Register Menggunakan email kalian masing-masing Tapi ingat Sesuai dengan emailnya kalian Daftar baru Terus masukkan Disuruh membuat Kata satinya Terus masukkan KTP Dan sebagainya Kalian masuk dulu Terus Ini ya Saya mau masuk Berhubung saya sudah login Oke Tinggal kalian masuk ke Kartu digital Dan disini kalian bisa mengecek Aktif atau tidak aktifnya Kartu tersebut Masuk saja ke kartu digital Disini ada banyak pilihan sih Sebenarnya Yang pertama ada lihat saldo Simulasi E-climb Kartu digital Kecelakaan kerja Infoprogram Mitra layanan Kantor capang Pelaporan Dan disini Kalau mau mengecek Kedah aktif atau aktifnya Kartu BPJS Anda Silahkan klik Kartu digital Yang berwarna biru disini Agak biru mudah Kita klik Nah Disini saya ada dua Yang dari perusahaan lama Dan yang ber Dari perusahaan lama Dan dari yang perusahaan baru ini Dan Ada dua ini Silahkan kalian klik Misalnya kalian ada satu Silahkan klik Terus Nah Di bawah sini Ada tulisannya Status peserta Jadi disini harus tidak aktif ya Kalau aktif tidak bisa dicairkan Terus Kalian langsung masuk ke E-climb Jika mau mencairkan Masuk ke E-climb Nomor tiga dari atas Nah ini langsung kita Pinyat Terus Pilih kartu BPJS Kartu BPJS Kesehat Ketenaga kerjaan Maaf salah Ketenaga kerjaannya Langsung pilih aja Misalnya saya ini nomornya Keperluannya Check status claim Pengajuan claim Oke Kita kalau mau pengajuan claim Kita claim Oke Nah Jenis claimnya ini ada Jenis claimnya yang pertama Mencapai usia pensiun Mengundurkan diri Pemutusan hubungan kerja Saya mengundurkan diri Oke Kita coba Masih loading Oh Pancangnya ada Ini disini Maaf untuk sementara Iklaim BPJSQ Belum bisa digunakan Karena dalam perbaikan Silahkan melakukan proses Iklaim melalui HTTPS Jadi kita harus Memakai Yang Browsernya Kita harus Menggunakannya browser Langsung pindah Ke browser Oke Nah Tadi kan lewat BPJSQ BPJSQ Aplikasinya itu Tidak bisa Dan sekarang Kita diarahkan Untuk Melewat Apa Lewat Browser Jadi Bagi kalian mengguna Android Silahkan menuju browser Chrome Dan saya ini Memakai laptop Supaya Aku menjelasinnya Lebih jelas Dan kalian silahkan Gunakan HP kalian Lebih simple Lebih enak Sebenarnya Oke Sekarang kalian masuk ke Android Kalian Chrome Browser Chrome Kalian Terus disini Saya ketik SSO.BPJS Ketenagakerjaan Nah ini udah ada SSO.BPJS Ketenagakerjaan .go.id Nanti Saya kasih screenshot Atau linknya Di bawah deskripsi Kita mulai Dan seperti biasanya Seperti yang jelaskan Saya tadi Silahkan login Menggunakan email Yang sudah terdaftar Terus ke atas Nantinya Oke langsung saja Kita mulai Gak usah lama-lama Dan kita Lihatnya Lewat apa ini Kartu digital Coba Langsung Masukkan Nomor KPC Nomor KPC Saya ada 2 Terus Kita Kalau pengajuan Klaim Kita masukkan Pengajuan Klaim Nah sama Seperti tadi Sebetulnya Cuma Kita lewat Browser Sama persis Kayak yang Di Aplikasi Android Terus Kita masukkan Jenis Klaim Sesuai Yang Kalian Ingin Yang mengundirkan Diri Atau PHK Kita Klaim Terus Di bawahnya Ini Ada Informasi Oke Informasinya Proses Klaim Dapat Dilanjutkan Silahkan Klik Lanjutkan Oke Kita Lanjutkan Nah Di atasnya Ada ini Kantor Cabang Pilih Kita Mau pilih Yang mana Ini Kita Pilih Yang Ada Di Bantul Ya Soalnya Alamat Saya Bantul Kalau Ada Kalau Nggak Ada Kita Di Yogyakarta Daerah Istimewa Yogyakarta Kita Cari Sesuai Dengan Alamat Kalian Masing-masing Yang Banting Terdekat Dari Rumah Anda Kalau Bisa Ini Banyak Banyak Nah Ini Tempat Saya Dalam Yogyakarta Kita Kirim Nah Ini Jadi Sebelum Kalian Melakukan E-claim Ini Pastikan Kalian Harus Foto Semua Karena Kita Lewat E-claim Jadi Lebih Gampang Dan Berkas-berkasnya Tadi Kita Bawa Kita Langsung Ke Kantornya Jadi Enak Tinggal Kita Nyerahin Berkas-berkasnya Saja Kita Kita Ini Maksudnya Proses Pendaftarannya Jadi Kita Selain Berkasnya Dan Kita Ngambil Nomor Urut Saja Sepertinya Oke Jadi Berhubung Saya Sudah Foto Jadi Kita Tinggal Masukkan Saja Jangan Jadi Kecil Oke Jika Sudah Kalian Lengkap Semua Seperti Yang Di Gambar Ini Sudah Lengkap Buku Rekening KTP KKK Kartu BPJS Tenaga Kerjaan Surat Pengundian Diri Dari Kantor Masing-masing Kita Kirim Kita Menunggu Prosesnya Ini Masih Menunggu Dokumen Klaimnya Kita Masih Menunggu Dan Biasanya Ini Kalau Kita Berhasil Nge-klaim Ada E-mail Atau Kita Gagal Nge-klaim Karena Status BPJS Tenaga Kerjaan Masih Aktif Itu Ada Pemberitawannya Nah Ini SSU BPJS Tenaga Kerjaan Dot Code ID Size Data Klaim Berhasil Disimpan Oke Kita Tinggal Oke Kita Tinggal Menunggu Pemberitawannya Lewat E-mail Jadi Ini Cara Prosesnya Dan Besok Bila Ini Sudah Keterima Saya Akan Ke Kantor BPJS So Tunggu Sampai Besok See you Next Time Oke Jika Kalian Suka Dikian Ini Dan Biar Channel Ini Semakin Semangat Saya Membuatnya Silahkan Like Comment Dan Subscribe Jika Ada Pertanyaan Silahkan Comment Di Bawah Oke See you Next Time Bye , The ven We We Terima kasih.